Intro Welcome to iPods, interview and podcast Dan sekarang aku lagi pengen ngobrol sama Ciwi, cantik, seksi banget Aduh Gea, you be here Halo Gea Hai kakak Eh terkir itu kita ketemu Ramadan kemarin ya di program ya Betul Iya, nah Gea sekarang tuh sibuknya apa sih? Sibuk aku, kesibukan aku sibuk gak ngapa-ngapain Oh jadi aku tanya kamu gak sibuknya ngapain gitu ya harusnya Sibuk gak ngapa-ngapain Enggak, aku kebetulan baru release single terbaru aku Terus juga persiapan ada web series juga Oh jadi lagi web series juga ya Oke, oke langsung aja kita mau ngobrolin ke topik pertama Jadi aku ada artikel nih buat kamu Gea Oke Gea, you be sindir cowok tidak jelas di single gaspol sayang Uh, siapa sih cowok yang di sindir itu siapa? Enggak, itu cuma lirik lagu aja Jadi, tapi ada sedikit pengalaman juga sih Jadi kayak gimana sih liriknya emangnya? Karena memang cowok-cowok jaman sekarang itu kan kadang dateng itu gak pake modal Jadi cuma modal tampang doang Waduh Paham gak? Jadi cuma, yuk kita ketemuan tapi kayak gak ada Gak mau bayarin, gak mau apa gitu Emang pernah punya pengalaman begitu? Ada Jadi kamu yang bayarin cowoknya gitu? Iya Bener Ada Inisialnya siapa? Inisialnya ada deh Tapi kamu juga kalau misalnya emang taunya Pertama kayak begitu, kenapa kamu tetep mau sama dia gitu? Kadang gimana ya, kayak pengen ngetes aja sih Oh ini cowok kayak gini, oh cowok yang ini kayak gitu Kayak gitu loh Jadi kayak aku ngambil, oh pengalaman, dijadiin pengalaman aja Pernah tuh pacaran sama cowok kayak gitu? Pacaran sih enggak, cuma deket aja Deket, deket sama cowok itu Oke, jadi kamu deketnya sempat berapa lama waktu itu emang? Kalau sama si cowok itu kebetulan satu bulan Satu bulan cukup ya untuk ngetes ya? Satu bulan, satu bulan Berarti bisa dibilang kamu tuh udah lebih fokus untuk sekarang solo karir Iya Iya, kalau enggak solo, Jogja karir? Bisa, Surakarta bisa Iya, kamu lebih pengen solo karir sekarang? Memang dari dulu juga memang pertama kali di dunia entertain ini memang duo Tapi itu enggak cukup lama dan memang iseng-iseng aja sih di Bandung Kayak gitu, terus memang niatnya juga solo sendiri kayak gitu Oke, jadi sekarang keluar single ini Dan sempat digosipin sama orang tuh karena kamu nyindir seseorang Tapi emang bener kamu nyindir seseorang? Kalau nyindir sih enggak, cuma lebih ke pengalaman aja Oh, lebih ke pengalaman ya, kan sama aja Ya tapi kan enggak langsung ke orangnya gitu loh, terlalu jahat gitu loh Bener-bener, eh btw kamu sekarang juga nge-DJ kan ya, terkenal jadi DJ imute ya kan? Enggak, itu iseng-iseng Enggak, iseng-iseng doang? Iseng-iseng berhadiah itu Oh ini dia nih, nah ini fotonya kamu jadi DJ ya Jadi kamu tuh enggak bener-bener nge-DJ, tapi belajar DJ? Belajar Bisa nge-DJ? Karena mungkin basic dari musik jadi kurang lebih udah ngerti gitu Tapi kamu pernah enggak sih dipanggil acara terus harus nge-DJ gitu? Banyak banget Pernah? Banyak banget Ya tapi iya Tapi aku enggak ambil Karena? Karena aku masih belajar Oh jadi belum pede gitu ya untuk? Pede sih oke-oke aja, cuma kayak lebih enak kalau aku main original gitu Bukan yang langsung kayak MP3 yang langsung nge-play gitu doang yang kebanyakan cewek-cewek yang nge-play doang gitu Tapi aku pengen belajar kayak bener-bener Enggak enak dong Kak, kita baru belajar terus yang lain belajar lama-lama Kita cuma nge-play doang Ya bener lah Kita harus menghargai mereka yang nge-remix sendiri gitu Oh iya iya, DJ yang udah lebih pro gitu ya Tapi ada cerita nggak sih dibalik DJI Mute itu? Kalau dibalik DJI Mute itu adalah pas dimana pandemi Jadi? Corona satu tahun kemarin itu Yang kemarin itu terus iseng-iseng sama kakak Iparaku kita bikin konten apa ya Tapi nggak di outdoor terus juga produksi nggak gede yang pertama itu Produksi nggak gede Terus iseng aja kak Kita iseng, nyobain ternyata hasilnya di luar ini kita Wah itu satu tiga bulan itu udah 500 subscribe Oh iya? 500 ribu subscribe Oh iya? Oh luar biasa dong Itu aku juga kaget Aku juga nggak tau kok Oh mungkin karena nge-remix lagu-lagu viral aja kali Oh lagu-lagu viral yang lagi viral akhirnya di remix Akhirnya mengundang banyak penonton gitu ya Iya betul banget Eh by the way, kemarin tuh kan lagi rame banget kan ya di media sosial tuh Keluar lah foto-foto lama kamu gitu ya kan Ah yang mana? Nih ada foto-foto masa lalunya Gaya Yubi Oh SMA ini Ini tuh waktu SMA Iya Sekarang kamu tuh yang umur berapa sih? 21 21 ini umur? 15-16 Oh kamu SMA nya 15-16 ya? Satu SMA kan 15 tahun Iya Kadang kan ada orang yang lebih cepat atau lebih lambat kan Iya Nah kalo misalnya ini, wah ternyata dagu kamu tuh beneran begini ya Kebelah dua ya Kayak celengan Oke baik, celengan yang mana mohon maaf Biasanya tuh aku tuh pernah Biasanya tuh aku tuh pernah ini tau Dulu tuh karena pengen dagunya kebela-bela jadi pake koin gitu-gitu Iya bisa Kok iya lagi? Tapi beneran temen aku pake pensil gitu-gitu ya Ada, ada, berhasil Ya gak tau Gak jadi borok kayaknya Pake pensil gitu-gituin jadi tulisan dong, jadi cerpen Nah berarti bisa dibilang kamu tuh udah SMA tuh udah seneng bergaya gitu ya Udah centil gitu ya Bisa dibilang Lebih ke pengen jadi sorotan gitu loh kak Jadi yang berbeda gitu sama yang lain Oh jadi kamu emang suka jadi tension gitu ya Iya kayak gitu, salah satunya kayak aku waktu kelas 2-3 SMP itu aku udah mulai tindik-tindikan Udah tindik-tindikan? Iya Kelas 3 SMP? Wow Oke gitu Oke karena ikut tren atau karena ikut-ikutan temen aja gitu maksudnya? Kalau pada saat itu aku ngeliatnya sebagai art terus lama-lama seneng pas galau aku mencoba mengalihkan dengan tindik Lagi galau? Iya Lagi galau nindik? Lagi galau nindik Apa? Biar mengalihkan aja rasa sakit galau aku tuh ketindikan gitu kak Rasa sakit di tindik gitu ya Iya Jadi di telinga, hidung, lidah, terus juga di udel Berhasil gak setelah ditindik itu jadi gak galau lagi? Iya berhasil Masa sih? Iya Masa kamu udah lagi galau terus kamu ditindik abis gitu gak galau lagi gitu gimana caranya? Bukan lebih gak galau lagi sih lebih mengalihkan aja Karena kan ada temen-temen caranya berbeda-beda kan entah dengan olahraga ya kan Nah kalau aku salah satunya dengan cara aku nindik diri sendiri gitu Oh kamu nindik diri kamu sendiri? Enggak enggak maksudnya badan aku ditindik Oh iya benar-benar Nah kalau apa sih kamu tuh waktu SMA selain dari tindik-tindikan itu ya Mungkin ke cowok-cowok atau gimana Mungkin pasti kan kamu cantik banget pasti banyak yang deketin Terus kamu tuh suka apa gitu waktu SMA? Kalau nakal sih lebih ke bandelnya anak SMA aja sih kak Aku normal-normal aja Kebetulan SMA aku juga waktu itu gak terlalu banyak siswanya Jadi cukup dilihat banget tuh sama guru gitu loh Karena kan swasta sekolah aku Jadi aku dateng pakai sendal, pakai jogger, terus pakai atasan baju sekolah Uh terus? Kayak gitu Terus aku tidur Jadi SMA aku kayak anak TK gitu Jadi HP dikumpulin Oh gitu ya? Jadi satu angkatan Bukan satu kelas loh Satu angkatan 8 orang Kok bisa? Satu angkatan 8 orang Oh oke Karena swasta Oke Tapi kamu tuh Tapi kamu tuh gak ada Berarti gak ada masa-masa SMA yang sama cowok gitu atau gimana? Kalau misalkan sama cowok lebih ke kakak kelas pacaran aja sih Pacaran sama kakak kelas gitu Dan kakak kelas aku DJ kebetulan Jadi diperbincangkan lah Wow berarti kakak kelas kamu DJ pada saat masih SMA itu? Iya aku kelas 1 dia kelas 3 SMA Kelas 3 SMA dia udah jadi DJ? Dia udah jadi DJ Oke Masih inget gak sih pak pacar pertama kamu tuh dia atau ada lagi? Pacar pertama aku waktu SMP kelas 3 Kamu pertama kali pacaran SMP kelas 3? Iya Kalo kakak? Kalo kakak? Aku mah lebih cepat Kapan? Kayaknya SMP kelas 1 Tapi pak kamu kan tau pacarannya cuma dari surat-surat begitu tuh Terus di Dulu tuh zamannya masih surat-suratan tau? Serius? Ini berarti kakak umurnya beda banget dong jauh sama aku Kamu umur berapa sih? Aku 21 21? Ah ya jauh lah, gue 29 Beda 9 tahunan, 8 tahun Emang pada saat itu masih surat-suratan? Surat-suratan Surat-suratan Jadi kan kita mah apa namanya dibilang pacar-pacaran Kagak ngerti pacaran apa Gue mah iya aja Terus ngapain aja dong pada saat itu kak? Enggak ngapa-ngapain Pegangan tangan Ya enggak lah gimana orang ngomong aja kagak pernah pake surat Ya ampun Ya namanya juga pacaran monyet Cinta-cinta monyet ya kan? Kalo kamu? Kalo aku pada saat itu udah berani megang tangan Oh udah pegang tangan? Tapi aku nangis Aku nangis karena aku takut hamil Pegangan tangan takut hamil? Iya dong Pada saat itu dan kebetulan aku tuh tomboy kan? Gitu aku bener kayak Apaan sih pacaran? Apaan sih cowok? Gitu Terus pas kepentok cinta sama kakak kelas juga waktu SMP itu Dia mau mencoba lah gitu pegangan tangan Terus aku kayak udah abis itu aku langsung nangis Kayak udah gak usah pegangan tangan lagi Aku takut hamil gitu Ayy Eh tapi kamu inget gak? Pertama kali kamu sama kakak kelas kamu itu pegangan tangan Terus kakak kelas kamu tuh ada nyoba apa lagi gitu ya Dia pengen cium pipi aku Pengen cium pipi? Pengen cium pipi Aku juga pengen Lucu amat sih Tapi takut Terus abis gitu? Karena kan waktu itu aku nonton waktu itu umur segitu aku nonton itu loh BBB itu loh Oh iya 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 kan? Yang Arafil Ahmad ciuman itu kan Terus aku kayak Wah nanti aku pacaran kayak gini gitu Terus di bioskop kayak nontonnya begini gitu Iya kan? Iya 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 Itu kayak gitu Jadi kayak wah terinspirasi nih kayak gitu Ciuman pertama kawan? Ciuman pertama itu satu SMA Satu SMA kan? Satu SMA Sama siapa pacarnya? Dia pemain band Pacarnya pemain band? Iya Waktu kamu kelas satu SMA kamu pacaran berarti sama yang lebih tua dia pemain band? Iya Terkenal? Enggak pemain band metal gitu di Bandung Nah ngomongin soal ciuman katanya kamu tuh punya tips ciuman bibir ala Geya Yubi Ya Allah ya Tuhan ini dari mana sih kamu Ini kayak gimana sih tips ciuman bibir tuh siapa tau bisa ngajarin aku gitu kan? Enggak ada kak Itu aku sebenernya aku lagi iseng aja lagi gabut Terus aku searching di Google tips ciuman yang benar gitu Terus abis itu? Udah gitu ya aku Mencontohkan? Mempraktekan gak? Iya 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 Ya gimana dong? Ya di situ kan memang yang namanya tips kan kita harus coba kan? Iya akhirnya kamu praktekin dong? Aku praktekkan Gimana? Yang pertama kita, mulut kita harus wangi ya teman-teman pastinya ya Iya 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 dong kak Bener lah masa bawa jengkol Nah itu dia Terus kita pelan-pelan cium Jangan gusak rusuk jangan itu Kayak gitu pelan-pelan Jadi gimana pelan-pelan 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 Terus? Pelan-pelan langsung Nyium-nyium apanya? Ya cium bibir lah kak Bibirnya Bibir atas Bibir atasnya kita ciuman Oh jadi gitu guys katanya nih Kalau mau tips-tipsnya mungkin bisa tanya Gio Yubi ya cara-cara ciuman yang benar dan baik ya Astaga Eh tapi kamu berarti pacaran sama yang, ini balik lagi ya Pacaran sama yang ciuman pertama itu umurnya beda berapa tuh waktu itu? Dia umur berapa waktu itu? Oh kalau dia itu aku umur 15 berarti dia umur 24 Oh berarti lumayan jauh ya bedanya ya? Iya jauh banget Beda jauh 7 tahunan beda Berapa lama tuh pacarannya? Sama dia itu bentar 3 bulanan 3 bulan Berarti pertama kali sama dia juga? Iya Apanya pertama Apanya dulu nih diperjelas dulu Apanya yang pertama itu? Pertama kali Apanya? Ya begitu sama dia gitu Ciuman Iya nggak lanjut Nggak ada Enggak loh Nggak lanjut Aduh lanjut yang mana nih? Aduh Masa sih ah? Serius kak? Serius Serius Enggak lah Ciuman terus apalagi gitu Ya gesek-gesek lah Enggak kak Gila lu ya satu SMA Enggak 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 Senggol-senggol ya Ngomong-ngomong pacar nih ada artikel nih Digosipkan putus gayubi semangati gelandang Persela Lamongan Wow ada apa nih? Tanggapan kamu gimana? Enggak Itu kebetulan aku lagi iseng Aku lagi Selalu aku iseng Atau aku tuh orangnya iseng banget kak Tiba-tiba bikin status galau Padahal lagi seneng Terus? Begitu Jadi orang-orang nyangkanya aku putus Aku galau dari Jola Pacar aku yang sekarang Pacar aku sekarang kan pemain bola Dia di Persip cuma dipinjemin ke Persela Lamongan Jadi orang-orang nyangkanya aku putus sama dia Iya Tapi kenyataannya enggak? Kenyataannya enggak Aku enggak Aku enggak pernah galauin dia Karena Enggak pernah juga dia bikin aku galau Oke Tapi aku galauin colain Jadi dia tuh enggak pernah bikin kamu galau Yang bikin kamu galau tuh colain Colain Karena apa? Ya ampun Gea Kayaknya dia kisah cintanya unik ya Enggak kak Aku tuh Aku kan udah hampir 2 tahun kan sama dia Terus dan aku enggak pernah bandel Selama-sama Jola ini enggak pernah bandel Sebelumnya bandel? Bandel tapi aku tuh jujur banget orangnya Oke Jadi kalau aku deket, aku selingkuh, aku pasti ngomong Ngomong? Aku jujur Aku tuh jujur banget orangnya Jadi kamu menyelingkuhi pacar kamu Tapi kamu bilang ke pacar kamu Aku bilang Kalau aku selingkuhin kamu Betul Terus? Ya mereka sanggupannya macem-macem Nah kalau Jola yang ini Aku bilang ada yang deketin aku Terus aku chattingan Tapi aku nyaman nih sama dia Terus aku ketemu Pas dia lagi main bola Oke Waktu itu tengah berapa ya Pokoknya Lamongan lawan Persidia pada saat itu Terus aku ketemu lah sama dia gitu kan Pas ketemu ya Ya udah ngobrol nyaman kan Nyaman Malah berantem karena sesama Aries gitu loh kak Percaya nggak percaya Kamu apa sih? Aku Aries Aku juga Ya kan? Terus dia juga Aries Aries kan tau kan Biasanya Aries sama Aries kurang cocok ya? Kalau pasangan Oh Kalau temen cocok Iya bener Kalau pasangan kurang Karena sama-sama ego Pacar kamu apa? Leo Oh Terus? Kenapa pengalaman ya? Terus, terus Duh, duh, duh Terus, terus Kayak gitu Malah sama cowok si yang itu tuh malah jadi ribet kak Berantem mulu Sama cowok yang padahal deket sama kamu? Iya Dia tuh sesama pemain bola gitu? Dia artis Artis Ah, enggak Iya, gimana sih? Artis apa artis? Ya udah sih kalau artis kan nggak apa-apa lah kan? Maksudnya arti youtuber, pemain sinetron atau peganyi atau apa? Ya pokoknya artis Ya artis itu kan banyak tuh Enggak Ya udah sih kan nggak ada yang tau pemain sinetron banyak Pemain bola banyak Iya Apa pemain sinetron atau? Ya pokoknya artis deh pokoknya Ih Enggak mau rumpi-rumpi Enggak, enggak bahaya ini bahaya Enggak parah kan pemain sinetron, penyanyi Iya, iya pemain sinetron plus host Iya pemain sinetron, nge-host juga Nge-host juga Kan ntar lu bisa ceritain ke gue nih Gue bisa tau tuh dia orangnya kayak gimana Ya udah kayak gitu, kakak dari muka aja udah ketahuan kok kak Sumpah, kakak tuh bisa, mungkin kakak lebih berpengalaman kali ya Gue kenal semua, makanya coba Enggak maksudnya gini, gue bisa ngebaca orang dari Iya kan Dari kotoknya Cowokku dulu tapi ya Cowok kamu Cowokku dulu ya Ini cowokku mukanya Oh iya oke, safe Terus Kalau yang deket Ini yang deket kemarin, sebulan juga sih Oh, baru cuma sebulan abis itu udahan Ya karena berantem mulu kan Iya Iya, sesama Aries Ah, tau ini emang gue Eh, tau ini emang gue Eh, tau ini emang gue Tau kemarin baru ketemu gue di Silet Award Enggak kan kakak, mau kakak mau gitu Enggak kan kakak mau gitu Enggak kan kakak mau ucapin siapnya Ya tapi kan bisa ketebak siapa lagi Ya banyak di Silet Award Banyak Gila Gila Kan rupa aniknya Eh, ya Allah Oh ya gitu Tapi enggak Terus lo ngomongin apa namanya Ngomongin itu, gue lupa namanya siapa sih Enggak Lupa gue mah namanya siapa Udah, astagfirullahaladzim Udah itu aja Bayu aja, bayu aja Kita anggap bayu aja Enggak, masalahnya itu gue lupa namanya siapa ya Enggak, kemarin dia tuh wawancara gue waktu di Silet Award Dia wawancara gue oke Kak, itu dihapus Itu dihapus Kak, jelas gak? Kak, demi Allah Kak, jelas banget Ya Allah itu mah jelas Enggak ada namanya Enggak ada namanya Ya tapi kan itu jelas kak Nanti yang wawancara Celine Udah jelas keluar itu Yang wawancara gue di Silet Award banyak Banyak, ada 5 cowok Nah tebak deh tuh yang aneh Apain si dede senandar paling Nah udah gitu kan ya kalo misalnya Wani Kasli Nah tapi lu tuh selingkuh sama dia Terus abis gitu lu kasih tau ke cowok lo gitu Iya Lu tuh selingkuh ngapain aja gitu sama selingkuhan lo? Iya Makan, keluar bareng sama dia Iya Keluar bareng? Enggak keluar sendiri-sendiri dong Enggak lu ngapain deketnya? Keluar bareng Iya lu kan keluar bareng dia Iya bareng lah kan masa keluar sendiri-sendiri? Mana ada keluar sendiri-sendiri? Iya kan ada kalo duluan siapa keluarnya Iya enggak dong kalo bareng nanti jadi dong Emang kalo keluar bareng jadi? Ya jadi jalan kan? Iya bener Ya gitu Gitu kalo misalnya lu Lu ngomong gitu, cowok lu marah gak sih? Lu kan berarti kan selama ini Kalaupun lu selingkuh lu jujur ke cowok lu Kalo misalnya gue punya selingkuhan nih gue deket sama cowok lain nih Terus cowok lu tuh ada yang pernah marah gak sih ke lu? Sampai mungkin melakukan hal-hal yang tidak wajar gitu Itu dia kak, aku juga bingung nih sama Zola Karena selama dua tahun ini gak ada masalah besar gimana gitu Jadi dia mencoba untuk masalah gede dikecilin Dia lebih kayak gitu Kalo yang sebelum-sebelum Zola? Sebelum Zola Mungkin macem-macem kan tiap orang untuk nanggepinnya gitu kan? Ada yang langsung putusin lu mungkin ada? Gak ada sih kak, masa model begini diputusin ya kali Jadi lu ngasih tau gitu udah gitu Lu mereka terima aja gitu? Mereka cuman kalo Zola sendiri bilang kalo kamu cari yang sempurna Kamu bakal kehilangan yang terbaik Dia bilang kayak gitu loh Jadi dia merasa diri dia yang terbaik? Ya karena dia udah melakukan yang terbaik kak Dan aku pun ngerasain itu Oh iya Gitu loh Ngerti gak sih kadang kan kayak Lu nyaman gak? Sama siapa? Ya Zola Oh jelas Nyaman Kalo gitu lu kenapa cari lagi yang lain? Iseng Kak isengan lu kayak di luar rata-rata ya? Iya Terus kayak ngetes juga Tapi kadang aku ngetes Lu ngapain ngetes? Emang lu ujian? Ya itu dia Ngetes ke diri sendiri gitu loh kak Karena kan kayak Apa sih kesetiaan gitu kan? Terus kayak apakah dengan suka sama orang itu disebut kita gak setia gitu kan? Ternyata pas aku ketemu sama cowok lain Aku malah ngeh Kayak oh ternyata Kesetiaan itu tuh bukan apa ya Kita dapetin yang lebih gimana Tapi kita sadar kalo Ada orang yang lebih baik Paham gak sih? Aku juga ngetes Tapi kalo lu iseng Lu mau cari kesempurnaan dari orang luar Lu gak akan pernah dapat Karena nobody is perfect in this world gitu Iya Semua orang punya kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing ya Kayak contohnya Mungkin lu merasa Gua tau Aries ini penyakitnya bosenan Jenuhan Iya kan? Lu jenuh dengan dia yang begitu-begitu aja Dan terlalu nurutin lu Dan gak ada tantangan ya Mungkin menurut lu kayak gitu Akhirnya lu mencari jalan lain gitu kan? Tapi lu tau gak sih? Itu gak akan pernah bisa berhenti Sampai lu bisa memanage diri lu sendiri Iya Jadi lu gak akan pernah bisa mencari kebahagiaan dan kesempurnaan di luar Kecuali lu merasa cukup Ini kakak ngomong sama dia sendiri ya? Karena gua juga berpengalaman Oh berpengalaman Gua juga Aries Bener Tapi bener kak, bener kak, bener kak Gua tau Aries penyakitnya rata-rata tuh orangnya bosen, jenuh Gua tau Terus kayak aku seneng bikin masalah gitu kak Karena kan kalo lagi pacaran Kalo beres masalah kan so sweet gitu Iya gak sih? Iya bener terus Iya kan? Nah jadi lu suka aja drama gitu Suka, suka drama banget Nah sama si siling Zola bintangnya apa sih? Leo, tadi aku bilang Ini cantik-cantik pelupa ya Lupa-lupa Leonya tuh di bulan apa gitu? Agustus Agustus tanggal? 6 6 Agustus berarti dia Leo banget ya Hmm iya Gak ada campuran-campuran gitu maksud gue Oh gitu Makanya emang sebelumnya ada Leo Lu di Aries di bulan? Gua ketawa sih Engga lu di bulan apa Aries? April, 4 April Oh sama sama gue, gue 2 April Oh deket banget dong Hmm 2 April aku 4 April Gue juga pernah punya mantan Leo Pernah punya Siapa? Ya banyak lah mantan gue Leo Lu mau nanya yang siapa nih mantan suami gue juga Leo Oh iya? Tapi Leo itu punya berbeda-beda ya Orang Leo itu kalo yang gue tangkep ya Gue pernah punya mantan Leo kayak begini, Leo kayak begini beda-beda Jadi pribadinya berbeda Ada Leo itu orang yang introvert Ada Leo yang apa Demen nongkrong, demen ngobrol, demen ngomong gitu Nah Zola itu termasuk yang apa? Engga Introvert Dibilang introvert juga enggak Cuman sekarang dia lebih mendekati sama Apa kayak lebih banyak ibadah aja sih Kak Jadi dia gak terlalu banyak keluar gitu Jadi aku pun ngikut ke dia juga gitu loh Agak bener lah Sekarang lu jadi agak bener? Tadinya gak bener? Bener, cuman lebih bener aja gitu Oh sekarang jadi lebih baik lagi gitu Iya 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 Nextnya tuh lu udah punya rencana bakalan selingkuh lagi dong ya? Aduh itu pertanyaan yang sangat luar biasa ya Setelah lu selingkuh ini udah satu bulan abis itu lu mau selingkuh lagi gitu Ya mungkin lah kalo ada yang ngedeketin, kenapa enggak? Kayaknya enggak deh, capek Kak tau Capek tau, selingkuh tuh capek tau Apa capeknya? Capek tau, waktu itu aku sempet ketemu lagi kan kedua kali Terus selingkuhan aku di samping terus aku videokalan sama Zola Selingkuhan kamu di samping terus aku videokalan sama Zola? Kamu kasih tau Zola kalo kamu lagi sama selingkuhan kamu Enggak, aku bilang sama sahabat aku Terus? Iya dia iya iya Lu bilang tadi lu jujur Apa? Tapi setelah itu aku jujur Jadi kan boong dulu dong awalnya Ya boong dulu itu boong Tapi kan ujung-ujungnya jujur Iya 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 pas udah kepepet jujur Jujur Karena dia pun datengnya tiba-tiba gitu sih Oke, apa sih sebenernya yang lu cari dari laki-laki? Kalo yang mana? Yang mana aja, kenapa lu punya selingkuhan? Oh mungkin aku tuh suka sesuatu yang baru gitu kak Yang menantang adrenalin gitu kak Ini ada artikel lagi nih satu lagi nih Oke Miliki body goals gaya Yubi ternyata memang suka olahraga Menurut kamu badan kamu tuh udah goals banget sekarang? Enggak Karena apa yang kamu kurang? Ini gede Menurut aku ini gede Masih gede menurut kamu Gede Iya, tapi pas lah kan sesuai gede depannya gede sampingnya Kalo di kamera kurang kak Kenapa? Maksudnya terlalu gede gitu Kayak terlalu gak enak aja Kurang enak aja Kalo menurut aku ya Kalo menurut aku gitu loh Kan ada setiap orang Jadi lebih milih enak dilihat atau enak dipegang? Gimana ya? Ya enak semuanya lah kak Ya enak dilihat, enak dipandang, enak dipegang Kalo terlalu kerus kan mungkin ada cowok yang gak suka gitu kan Cuman kalo aku pribadi lebih ke aku sendiri sih Aku gak mementingkan pandangan orang lain Tapi aku lebih kayak, oh gue lebih pede begini nih gitu loh Jadi aku bikin Jadi apapun yang bikin kamu happy nyaman ya Iya gitu Karena kalo misalnya lengan gede emang susah pake bajunya ya Itu dia Karena gue juga ngerasain Iya kan Tapi lu gak ngerasa terganggu dengan bagian tubuh lu yang lain ya gitu? Yang lain enggak, biasanya Enggak Bagian tubuh yang paling lo suka? Bagian tubuh paling suka itu pinggang Karena kecil Iya mungkin Pinggul juga gitu Tapi bagian tubuh lu tuh ada yang ditambahin atau dikurangin mungkin? Ditambahin dikurangin gimana kak? Ya ada lah orang kan sedot lemak namanya dikurangin Orang apa namanya Di filler itu kan berarti kan nambahin Operasi berarti ada yang Operasi itu juga ada yang nambahin ada yang ngurangin kan Jadi lu ada yang ditambah dikurangin gak? Baru kemarin Aku baru satu minggu yang kemarin itu tanam benang Tapi gak terlalu Gak keliatan sih ya gak sih gak terlalu signifikan banget Yang mana sih tanam benang? Ini Buat apa? Aku pengen ngecilin Aku tuh tadinya rencana tuh pengen operasi Karena orang-orang bilang aku operasian kak Masa sih? Muka aku operasiannya Allah jauh banget Ini aku gede, ini aku cabi Iya gak sih gitu kan Terus aku mau mencoba pengen coba operasi Tapi aku takut, aku takut Terus aku cari cara gimana sih pengen ngecilin cuping ini Cuping lu? Iya gede kan Gede kan Menurut gua normal-normal aja sih kalo gua menilainya Mungkin lu tau diri lu sendiri gitu Iya Kayak gitu Terus lu rasa gede kalo di kamera Kurang pede gitu Akhirnya lu mau mengecilkan dengan cara tarik benang Tarik benang Benangnya benang apa? Apa? Ya itu pertanyaan Benang karung, benang apa gitu Tapi btw itu lu tarik benang itu gimana rasanya gitu di hidung? Itu di anestesi sih Kak, jadi aku gak ngerasa sakit sama sekarang Sekarang nih udah hasilnya kayak begini? Iya ternyata Apa ini masih bengkak atau gimana? Aku gak tau deh ini masih bengkak Ada bengkak yang biru-biru nantinya Gak ada sih Kemarin aku memang termasuk yang normal maksudnya yang gak terlalu berlebihan banget bengkaknya Tapi itu berarti kamu gak ada operasi di muka kamu? Operasi mah gak ada Kak Di bagian badan? Ya kali di badan ngapain? Apa yang mau dioperasi? Gak ada? Gak ada lah Apa yang mau dioperasi? Berarti bagus ya emang Gak maksudnya kenapa orang bisa berpikir operasi gitu loh? Ya ada lah orang berpikir operasi ya karena kan melihat lu mungkin bagus operasi Mungkin gue juga suka digituin kan karena Eh lu hidung lu operasian ya padahal kan kagak Karena orang melihatnya sempurna mungkin bagus gitu kan Akhirnya orang berpikir lu operasi gitu ya Enggak aku operasi duit dari mana sampo aja abis aku kasih air Enggak ngocoknya tadi sampo dikasih air gimana? Enggak gak jadi Mohon maaf nanti di strike loh hati-hati Nih btw ada fans-fans cowok kamu gak sih yang ngasih julukan buat kamu Neng, bohai, gimana tangkepan kamu? Gak apa-apa sih aku mah Gak apa-apa emang kenyataannya bohai? Kayak gitu jadi ya gak apa-apa Kalo misalnya disebut operasi nah itu aku agak tersinggung Cuman yaudahlah lama-lama juga aku udah mulai terbiasa Itu kamu ada filler-filler gitu gak sih? Ini bibir dikit Bibir? Bibir udah itu doang Itu doang Terus ini lipatan mata udah? Nyoba-nyobain gitu ya Emang lipatan mata di filler? Gak tau sih waktu itu Aku SMA soalnya sama Tegina kakakku Kakakku mah udah ini banget Udah expertnya ya? Iya begitu Jadi kamu mah cuma ngikut-ngikut aja gitu ya Nyoba-nyobain gitu Apa DM terparah yang pernah kamu dapetin dari cowok-cowok di sosmed? Kan banyak tuh yang genit Mungkin ada pengen yang ngajak nikah Mungkin ada yang pengen ngelamar Atau ada juga yang pengen ngajakin PS gitu PS itu apa? Phone sex Wah? PS Mencet-mencet itu Mencet-mencet Adanya sih kayak Ya itu sih yang paling terparah itu kayak open gak? Kayak gitu Open tuh apa? Hah? Open the door Open pintu Ya open itu kak Open itu Gak apa-apa disini mah bebas tau Oh bebas? Ya open BO gitu kak Ayo ngewe yuk gitu Berapa lu sejam? Di sini mah bebas tuh Oh bebas iya kayak gitu kak Gitu Jadi lu sampe ditanyain gitu lu open BO atau enggak kayak gitu Terus tanggepan lu? Enggak lah gak dibales Enggak dibales ngapain Ya ngapain kakak Ya mungkin ada sebagian orang yang nyangka aku jualan kali ya Jualan apa? Kenapa? Jualan meme kak Ya Allah Ya Allah serem banget ya Kayak gitu Ya aku kaki ke atas gak apa-apa Gak apa-apa santai Gitu gitu lah aku juga bingung ya ampun jualan dari mana kak Aku segitu kerja ngumpulin uang gitu kan Aku gak beli barang-barang branded gitu kan Tapi ada aja orang mikir aku jualan ono ini ono ini Backupan-backupan dari mana gitu kan Kayak gitu aja sih Pengennya yang baik-baik aja lurus-lurus aja gitu ya Ya mungkin karena Karena apa ya orang mungkin ya ngeliatnya kan Eh kamu cantik kamu gini mungkin begini gitu Mungkin gak sih Tapi gak semua dipukul rata Gak semua orang sama Kita gak bisa judge orang by the cover aja Tapi kakak bisa bedain kan mana yang jualan mana yang... Enggak, gue gak bisa bedain Gue gak bisa bedain orang narkoba Narkoba, jualan gitu gue gak bisa bedain Karena gue kagak pernah tau Kayak contohnya orang ini pake nih temen-temen gue nih Temen-temen gue Oh ini pernah pake? Enggak, maksudnya ada banyak Banyak dulunya pernah pake Dulunya pernah pake Temen-temen gue ya Temen-temen gue dulunya pernah pake kan Pasti kan mereka bisa ngeliat Eh dia lagi ini nih dia lagi itu tuh Masa sih perasaan gue biasa aja gitu kan Menurut gue biasa aja Emang iya Jadi temen-temen gue tuh bilang iya tuh dia begini gitu Karena mereka tau gimana gitu Mungkin salah satunya Arias itu memang agak cuek iya gak sih? Oh iya gue sih cuek Iya kan agak bodo amat, agak cuek Enggak terlalu pusing gue mana Iya Tapi kadang ada sensitif, sensitif banget Cuek, cuek banget Kalau aku rasa sih kayak gitu ya Iya emang begitu Kayak gitu Eh by the way nih sekarang kita mau masuk ke segmen Balas Hatters Jadi aku akan bacain beberapa komen-komen netizen yang harus kamu jawab Dan kamu jawabnya gak boleh ambi Gue harus jawab Gimana ya Jawaban yang menohok gitu ya kan Oke Next ayo mana nih Gak buka aurat gak FYP FYP itu apa sih? Gue tuh kudet For your page Trending Trending Oh Gak buka aurat gak FYP Gak buka aurat gak FYP Pasti ini aplikasi Tok Tok ya Gak buka aurat gak FYP Lah Lu maksudnya gak ngatain begitu Tapi mereka juga ngeliat juga gitu loh Paham gak sih kak? Iya gak sih mereka ngajak Ya makanya justru dia nungguin lu Lu gak mau buka aurat gitu Gak FYP gitu Itu kebetulan lagi buka aurat kak Makanya dia nyindir itu ceritanya Oh iya 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 Kalo gak buka aurat gak FYP gitu loh Lu akan bales apa gitu ke dia? Aku gak bales sih Aku jarang bales-bales Ini kan lu harus bales Tadi kan udah bales kak Aku tadi udah bilang Udah bilang ya lu kalo gak mau liat ya udah skip aja Iya bener Oke next Ibunya tutup aurat Anaknya buka aurat Bukan main Ibunya tutup aurat Anaknya buka aurat Kalo gak buka aurat gak dapet duit Tantanya buka aurat Aura Aura Tutup aurat Aku gak dapet duit kak Aku gak dapet endorsean Emang harus begitu Kenapa? Harus buka aurat Enggak buka aurat juga sih Karena kebetulan banyak tawaran yang masuknya Buka Terbuka gitu bajunya Apa emang kamu lebih nyaman memakai baju yang terbuka? Aku termasuk normal gak sih? Kayak apa sih aku gak ngerti Kayak begini Aku tuh jujur gak ngerti Maksudnya Emang yang dimaksud dia buka aurat itu apa gitu Aku kalo misalkan Kalo pake BH sama celana dalem gitu Enggak dong kak itu gak separah itu Aku biasa kok pake celana pendek Dan aku Dan fun fact nya Aku tuh berani cuman di depan hp doang Jadi pada Aku kalo Tanya asisten driver aku Aku kalo keluar rumah gak pernah pake celana pendek Jadi di rumah aja Cuman kalo buat kebutuhan sosmed Iya gitu loh Iya ya Next Kayak beginian kok bisa banyak yang kasih love? Uh Bukan banyak lagi di sosmed Membanyak love nya Coba di Whatsapp Kenapa ya Banyak lah love nya? Engga aku mangga Gak usah mancing Gak usah mancing Itu bales dong Kayak beginian kok bisa banyak yang kasih love? Ya karena aku mau narik Uh Aku cantik Aku cantik Aku cantik Badanya bagus Iya Gue sih kalo jadi cowoknya malu Haha Bales Dan gak mungkin juga aku jadiin kamu cowok aku gitu Oh menohok Next Gue takut liat dia Uh Kok takut ya? Emang aku Emang tampung aku kayak Mungkin dia takut berdiri Takut Bisa Next Seksimu di dunia siksamu di akhirat Uh Ya amp Ayy Ayy Surga juga belum tentu jadi tempatmu kawan Is Ayy Oke Sekarang gue punya challenge ke lu nih Oke Kita ada di segmen jawab cepat Oke Jadi gue akan memberikan beberapa yang harus lu pilih salah satu Lu harus pilih salah satu gak boleh gak ya Oke Harus jawabnya cepat Cantik atau seksi? Cantik Operasi payudara atau bokong? Bokong Nikah umur tua atau gak nikah? Untuk nikah umur tua Hahaha Berarti emang lu pengen nikah ya? Iya lah kak Kapan target lu? 2526 2526 Oh iya masih 5 tahunan lah ya kira-kira ya 4 tahunan Solo karir atau grup? Solo dong Solo Bayaran gede jadi DJ atau bayaran gede jadi penyanyi? Oh jadi penyanyi Jelas Menyanyi jadi penyanyi? Kenapa? Iya dong kak orang passion aku Oh passion gitu ya Sekarang pacaran sama Zola udah 2 tahun Mau 2 tahun Kapan rencana mau nikahnya? Insya Allah secepatnya Secepatnya tuh kapan? Besok? Hari Sabtu? Hari Minggu? Nah kan ya pengennya mah ya Pas aku mau 2425 Ih lama mah itu mah gak cepet Ya kalo Ya kak emang nikah gampang Nanti kalo aku cepet-cepet kayak kakak Gue udah bye-bye dari tadi ngomongnya Bener-bener Tapi ya maksud gue ya gak Lu kan jawabannya cepet Maksud gue cepet itu 5 tahun tuh lumayan lama Itu makan waktu Oh gak kerasa sih kamu Kok menurut aku mah Apa bahasa Inggrisnya time so flies Iya seh seh Apa tuh hatinya Itulah pokoknya Oke deh Gea Kalo gitu semoga sukses karirnya Amin Semoga cepet nikahnya Jangan hampir 5 tahun juga kelamaan ya Oke baik Biar kita tuh punya spare waktu Untuk bisa punya anak Karena kan belum tentu bisa langsung punya anak Betul Siapa tau butuh waktu ya kan Dan kalo perempuan itu kan ada masa tenggangnya ya Tapi kalo aku mah masuk langsung jadi kayaknya Emang udah pernah? Hah? Kakak-kak aku kak Oh kakak-kak aku gitu Iya Tapi kita gak menjamin loh Ibu kita anaknya banyak bisa jadi kita lama punya anaknya kan Gak tau suaminya gimana Oh iya juga sih Iya Baca gue pake suami kakak aku biar cepet karya Eh gak juga Eh bego deh Amin amin Lo kalo amin amin sih Amin amin Oh amin amin Yaudah kalo gitu Thank you Gea Yubi see you See you Heo ắn Just picking up Heo Tampak Heo 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 Terima kasih.